Terima kasih Bu Wahyuni, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, dan selamat pagi Bapak-Ibu Sobat Pengawasan di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak-Ibu sudah bergabung dengan kami dalam seminar web pada pagi hari ini, dan semoga Bapak dan Ibu Sobat Pengawasan dalam kondisi sehat walafiat semua. Tema seminar kita pada pagi hari ini adalah Bisnis Continuity Management menjaga kelangsungan pelayanan di tengah pandemi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Wahyuni bahwasannya pada hari ini kita akan kedatangan dua panelis, maka nanti juga penyajian akan kita bagi menjadi dua subtema. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Rini Septowati dengan subtema Black Swan dan Bisnis Continuity Management, dan untuk penyajian kedua nanti akan hadir Bapak Andilo Tohom dengan subtema APIP dan Bisnis Continuity Management, Peran dan Tantangannya. Oke Bapak-Ibu Sobat Pengawasan, sebagaimana tadi kita ketahui bahwa pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, banyak unit-unit kerja pemerintah yang mungkin tidak dapat memberikan pelayanan kepada stakeholdersnya secara optimal. Ini karena ada keterbatasan dan juga adanya pembatasan-pembatasan dalam operasionalisasi kegiatan-kegiatannya. Mungkin ini paling utama disebabkan karena adanya resiko penyebaran COVID itu sendiri. Apabila misalnya dilaksanakan, seluruh kegiatan tadi dilaksanakan seperti yang business as usual, maka kita harus mencari inovasi-inovasi yang bisa menunjang kinerja kita, sehingga kita tidak berhenti karena adanya pandemi seperti sekarang ini. Mungkin hal ini juga Bapak-Ibu alami di APIP, karena Bapak dan Ibu juga berada di unit kerja mungkin di APIP, dan khususnya juga mungkin Bapak-Ibu yang berada di APIP, yang berada di zona merah penyebaran COVID. Oke, sebagai respon atas situasi ini, hari ini Pusilat Pengawasan BPKP itu akan menyajikan suatu seminar yang tadi sudah saya sampaikan temanya, dan dengan kondisi seperti ini, sebenarnya setiap organisasi itu seharusnya kita dapat menerapkan business continuity management atau manajemen kelangsungan usaha, sehingga organisasi itu diharapkan tetap dapat berkinerja dan memberikan pelayanan yang optimal kepada para stakeholdersnya. Jadi, meskipun dalam suasana seperti ini, pandemi COVID seperti ini dengan tadi keterbatasan, kita tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada para stakeholders kita. Untuk lebih jelasnya nanti, mengenai bagaimana menjaga kelangsungan pelayanan di tengah pandemi seperti ini, kemudian arti penting business continuity management, dan bagaimana peran APIP dalam business continuity management itu sendiri, serta bagaimana keterkaitan antara Black Swan dengan business continuity management, ini akan dikupas nanti secara detail oleh Bu Rini dan Pak Andilo yang sudah bersiap-siap untuk memaparkan presentasinya. Nanti seminar akan kita laksanakan mulai dari pagi sampai menjelang siang hari nanti. Sebelum kita memasuki pemaparan dari para panelis, terlebih dulu saya akan memperkenalkan. Kedua panelis kita, saya akan menyajikan CV beliau berdua. Jadi, untuk saya akan menyajikan CV Bu Rini terlebih dahulu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini adalah CV dari Curriculum Vitae dari Bu Rini Septowati. Nama lengkap beliau adalah Rini Septowati, A-K-M-M-C-A-E-R-N-C-P. Beliau adalah seorang Widya Suara Madia di Pusdik Latwas BPKP Ciawi Bogor. Jadi nanti ada, ini ada nomor telepon Bapak-Ibu dan juga alamat email, supaya nanti tolong Bapak dan Ibu mencatat, mungkin nanti berguna untuk berkonsultasi ataupun bertanya secara private di luar seminar kita pada pagi hari ini. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa Ibu Rini Septowati itu sudah lulus dari magister, kemudian D4-nya juga dari STAN, kemudian juga beliau terata di sini memiliki sertifikat kenulusan, yaitu yang pertama sertifikat manajemen resiko. Ada sertifikat asesor, jabatan fungsional auditornya juga sudah sampai dengan jenjang pengendali teknis, kalau yang sekarang itu adalah auditor media. Sebenarnya beliau itu adalah peralihan dari auditor menjadi Widya Suara, dan beliau juga adalah ahli pengadaan. Kalau kita melihat dari pekerjaan beliau, maka Ibu Rini Septowati kita lihat di sini sudah berada di beberapa unit kerja, baik di perwakilan BPKP ataupun di unit pusat, dan termasuk juga di Pusdik Latwas BPKP. Ini adalah sekilas mengenai Ibu Rini Septowati yang bisa kami sampaikan. Ini ada di sebelah kanan kami, itu ada pengalaman tugas beliau, yang sangat banyak sekali, dan kami yakin ini tidak hanya seperti ini, masih banyak lagi yang pengalaman tugas Ibu Rini, namun tidak mungkin ditampilkan semua dalam kesempatan ini. Inilah panelis kita yang pertama, Ibu Rini Septowati. Kemudian untuk panelis kedua adalah Bapak Andi Lotohom, AK, MSI, CCSA, CBMA, CSEP. Beliau juga menamatkan D3 dan D4-nya dari STAN, kemudian juga sudah menggondol ijasa S2, magister. Kemudian sekarang Pak Andi Lotohom juga sedang ongoing, sedang dalam program doktoral di IPB, dan mungkin nanti kalau beberapa waktu terdepan, Bapak dan Ibu atau kita semua bertemu dengan Bapak Andi Lotohom, mungkin beliau sudah ada gelar di depannya, jadi menjadi Doktor Andi Lotohom AK, MSI, CCSA, CPM, CSEP. Ini adalah Bapak Andi Lotohom, yang juga adalah merupakan Widya Iswaramadiyadi, di Klatuas, BPKP. Pak Andi Lotohom ini sebenarnya sangat berpengalaman, beliau berpengalaman mengajar ataupun menjadi narasumber, itu contohnya adalah di manajemen resiko sektor publik, sistem pengadilan intern pemerintah, audit kinerja bagi APIP, ataupun audit berbasis resiko bagi APIP. Beliau ini adalah profesional, sehingga juga banyak hal yang sudah dilalui oleh beliau, namun kalau kita melihat dari pengalaman dan profesinya beliau, maka beliau ini sangat kompeten untuk menjadi narasumber kita atau presenter kita pada pagi hari ini. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sepintas mengenai kedua panelis kita pada pagi hari ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai seminar dan sebelum Pak Andilo dan Bu Rini memaparkan presentasinya pada pagi hari ini, sebelumnya kami akan terlebih dahulu menyampaikan kata tertib penyelenggaraan web seminar kita pada pagi hari ini. Yang pertama, di sini kita lihat bahwa adalah interaksi panelis dan moderator dengan peserta dilakukan menggunakan Zoom webinar. Kemudian, pada saat sesi webinar dimulai, peserta hanya dapat melihat dan mendengar panelis, moderator, dan host. Dan di sini antar peserta tidak dapat saling melihat. Kemudian yang ketiga, fitur yang dapat digunakan oleh peserta adalah sebagai berikut. Yang pertama, chat. Ini adalah jika peserta ingin menyampaikan pesan, berbicara, ataupun menyampaikan saran dengan panelis, host, ataupun misalnya dengan peserta lainnya. Yang kedua, fitur yang kedua adalah raise hand. Ini digunakan jika peserta ingin berbicara atau mengajukan pertanyaan secara langsung. Namun untuk yang ini, atas izin host, baru akan kami tampilkan. Untuk yang ketiga, untuk Q&A, jika peserta ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat tertulis kepada panelis. Kemudian, selain itu, nanti peserta juga dapat melihat pertanyaan dari seluruh peserta. Dan, bila peserta ingin diprioritaskan untuk dijawab atau ditanggapi oleh panelis, silakan melakukan up hold. Jadi, nanti akan ada notifikasi kami, kami akan mendahulukan atau memberitaskan Bapak dan Ibu sekalian. Itulah tata tertib webinar kita pada pagi hari ini. Oke, mudah-mudahan Bapak dan Ibu Sobat Pengawasan sudah paham dan mengerti dengan tata tertib webinar tadi. Dan ini juga, terutama sih sebenarnya termasuk dalam hal ini adalah menyampaikan pertanyaan. Nanti supaya Bapak dan Ibu silakan menyampaikan pertanyaan melalui Q&A yang sudah tersedia di aplikasi webinar Zoom-nya. Untuk mempersingkar waktu, mungkin langsung saja, kami akan meminta kepada panelis untuk bersiap-siap. Namun, untuk yang pertama, kami akan meminta panelis pertama, Ibu Rini Sektowati, untuk menyampaikan presentasinya dengan tema Black Swan dan Business Continuity Management. Silakan, Ibu Rini. Terima kasih, Pak Alvan. Selamat siang kepada Sobat Pengawasan dan para pemirsa yang bukan Sobat Pengawasan. Mungkin di sini ada yang pengawasan, dari pengawasan, maupun ada juga yang bukan dari pengawasan. Oke, selamat siang. Apa kabar? Semoga kita sehat semuanya. Saya akan memulai sharing kita hari ini, yaitu dengan Black Swan. Apa sih Black Swan itu? Dan kemudian nanti kita akan berbicara BMC, Business Continuity Management, BCM, maaf. dan kemudian kita akan berbicara bagaimana BCM pada penerapan pandemi COVID. Nah, ketika webinar ini di-launching dan sudah mulai mendaftar, ada beberapa orang yang mengundi saya dan menanyakan, apa sih Black Swan itu? Tidak hanya satu yang bertanya, tapi beberapa. Maka, saya mengimpulkan, wah rupanya Black Swan ini banyak juga yang belum tahu. Memang Black Swan ini adalah suatu istilah yang ada pada manajemen risiko. Jadi, untuk memulai atau menjelaskan berkait dengan pandemi COVID dan BCM, saya memang mendekat pendekatannya dari Black Swan dulu. Saya cerita dulu tentang Black Swan. Black Swan berawal dari cerita bahwa pernyataan bahwa angsa itu selalu putih. Angsa itu tidak ada yang hitam. Jadi, dari 2000 tahun yang lalu, ada pujangga penyair bernama Juvenal membuat puisi selalu menyatakan bahwa angsa itu putih. Sehingga menegaskan angsa itu tidak ada yang berwarna lain. Angsa itu pasti putih, apalagi yang warnanya hitam. Namun, pada tahun 1697, penjelajah penjelajah Belanda, bukan penjelajah, penjelajah Belanda bernama Willem de Flaming menemukan angsa berwarna hitam. Dan dia membuktikan bahwa memang benar-benar ada angsa berwarna hitam. Kemudian menjadi gegerah karena sesuatu yang dianggap tidak dipercaya ternyata ada. Berawal dari cerita ini, maka muncul teori next one. Dimana sesuatu yang tidak mungkin ada, dipercaya tidak mungkin ada, ternyata memang ada. kemungkinannya kecil saja. Cerita ini kemudian diambil oleh Nasim Taleb. Nasim Taleb menyatakan bahwa suatu kejadian yang kemungkinannya kecil, namun sebenarnya ada, dan berdampak besar, maka dia sebut adalah kejadian next one. kemudian Taleb menyatakan bahwa suatu kejadian disebut next one apabila memiliki tiga syarat, yaitu outlier. Outlier itu apa sih? Outlier itu seolah-olah di luar kewajaran, tidak mungkin, tidak dipercaya ada, itu outlier. Dan kemudian extreme impact. Extreme impact itu ada, ada apa? seandainya ada, maka dia pasti akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Dan syarat yang ketiga adalah retrospective predictability. retrospective predictability itu adalah ketika ada dan terbukti ada, maka kemudian orang-orang menganalisa dan menyatakan, oh iya, memang ternyata ini bisa ada kok, benar kok. Dan ketika itu sudah terjadi, maka besok-besok tidak lagi menjadi sesuatu yang aneh. Kita lihat ke peristiwa-peristiwa Black Swan. Di antaranya adalah Arab Spring. Arab Spring ini adalah apa? Arab Spring ini berawal dari demo di Tunisia tanggal 14 Januari 2011. Yaitu demo yang menggunakan pimpinannya dan kemudian berhasil dan kemudian keberhasilan dari penggulingan pimpinan di Tunisia ini kemudian menyebarlah ke Bidya, menyebarkan Muammar Gaddafi, menyebar ke Mesir, menggulingkan Husni Muwata. Dan gelombang ini terus ke Yemen, Bahrain, Maroko, Al-Jazair, Sudan, Oman, Tidak ada yang percaya bahwa yang tadinya kondisinya aman, nyaman, orang bertransaksi, orang jalan-jalan, orang beraktifitas, tiba-tiba dalam satu titik kejadian di mana ada seorang PKL yang diambil barangnya dan kemudian dia menemo, berdemo dengan membakar dirinya dan itu kemudian memicu gerakan rakyat dan kemudian menggulingkan pimpinan di Tunisia saat itu. Dan ini kemudian bergeser ke negara-negara lain. Ini adalah contoh di Suria. Awalnya nyaman dan kemudian dampaknya saat ini bisa kita lihat semua kota, banyak kota hancur, banyak meninggalan sejarah hancur. Sehingga hancuran di Arab tidak hanya di Arab saja dampaknya. Tidak hanya korban jiwa, tidak hanya 470 jiwa yang meninggal, 5,6 juta yang mengungsi dan 6 juta kemiskinan yang atur. Tidak cuma itu, tapi bergeser. Ternyata kemudian harga minyak meningkat. resesi ekonomi, dampak global, dan lain sebagainya. Oke, kemudian Aceh. Aceh juga begitu. Kejadian Aceh adalah tanggal 26 Desember 2004. Tempat dengan berskala 9,1 skala liter diikuti dengan ombak setinggi 30 meter. kota terhapus oleh ombak yang begitu besar. Masih teringat bagaimana TV-TV menayangkan kota Aceh yang hancur, lebur karena tsunami tersebut. Sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Dan kondisi tsunami tidak hanya di Aceh, ada di 14 negara lainnya. maka tidak pernah ada yang menyatakan ini mungkin terjadi. Tapi kenyatanya terjadi. Dan dampaknya korban jiwa dan harta yang sangat banyak. Di Indonesia saja 160 ribu korban jiwa katanya. Dan setelah peristiwa itu terjadi, kemudian dianalisa. Wah, hal ini mungkin saja terjadi. Karena sebetulnya sudah pernah ada tsunami di Aceh bahwa bahkan ada satu daerah yang warganya selamat karena ketika tsunami datang mereka naik ke atas. Karena apa? Karena sudah pernah diceritakan oleh para peluhurnya. Dinyanyikan dalam lagu-lagunya. Dan sehingga ketika ada ombak datang, ada ombak surut dan kemudian gempa, mereka bukan pergi ke laut, mereka pergi ke gunung. itu adalah salah satu contoh BCP. Apa BCP? Ketika ombak surut, ketika gempa datang, pergilah kamu ke gunung. Itu adalah kesan, planning yang diberikan oleh leluhur kepada rakyatnya, kepada masyarakat yang ada di situ. Dampaknya kurang, beda dengan orang-orang yang di Aceh, di kota. Mereka ketika ombak surut, mereka malah pergi ke pantai mengambil ikan. Dan kemudian tiba-tiba ombak membuli. Itulah yang menjadikan korban jiwa begitu banyak. Tidak bisa dibayangkan bahwa itu pernah terjadi ada. Itu syarat pertamanya. Syarat keduanya adalah dampaknya yang luar biasa. dari syarat ketiga, oh dulu udah pernah kok. Dulu udah pernah dan sudah pernah ada yang melakukan penanggulangannya. Dan kemudian kasus lain, Black Swan, Palu, 2018. Gempanya 7,4 skala liter, tapi diikuti dengan masuknya bangunan, masuknya pohon-pohon ke dalam bumi. Seolah-olah semua yang ada di atas permukaan ditelan oleh bumi. gak ada yang percaya bahwa itu pernah terjadi. Seolah-olah sudah kiamat. Dampaknya apa? 925 korban jiwa. Belum lagi finansialnya. Tidak pernah dibayangkan itu ada. Korban jiwa yang ada. Korban finansial yang begitu besar. Dan setelah dianalisa, ternyata dijelaskan itu namanya likuifikasi dan itu sudah pernah terjadi bertahun-tahun yang langkau. Bahkan Belanda telah memiliki peta kota Palu di mana ada lahan-lahan yang memang bawahnya kosong sehingga mudah untuk terjerumus apa yang ada di permukaannya. Di Kompas beberapa bulan sebelum kejadian Palu ini juga seperti itu pernah dijelaskan ada loh di Palu kejadiannya seperti ini. Dan sebagai salah satu cerita pribadi saya adalah ketika waktu itu ada pegawai di PKP menjadi Diyaiswara namanya Bapak Fatsuddin Almarhum pindah dari Palu ke Pusdikratwas di PKP. Dia tanya Pak, kok gak di Palu aja? Ah, di Palu itu serem karena disitu banyak tanah yang kosong. Bisa terjadi kita tenggelam pendalamnya. orang Palu tapi tidak ada penanggulan yang disitu gempa dan likuivasi terjadi korban menjadi orang. Menjadi analisanya bahwa itu memang sebetulnya gak bisa dipungkiri bahwa itu mungkin akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Dan harusnya di antisipasi. Oke. Kejadian Bombali juga demikian. nah saya akan bercerita sedikit terkait dengan pandemi. Pandemi yang akan menjadi fokus pengujaran kita. Pandemi atau Black Death. Black Death ini udah pernah terjadi loh. Kapan terjadinya? Oh dulu tahun 1347 dan 1352. Black Death ini berawal dari apa? Berawal dari pelaut yang sandar di Laut Hitam. dan kemudian 12 kapal tersebut ternyata laut-lautnya banyak yang mati. Seandainya yang hidup mereka sakit keras. Dan ketika sakit keras mereka menularkan kepada orang lain. Kemudian pemerintah yang ada saat itu menenggelamkan kapalnya. Tapi sudah keburu menular. Dan penularannya sangat cepat sekali. dalam 5 tahun 20 juta orang yang meninggal karena pes dari butuh keras. Pandemi berikutnya yaitu flu Spanyol. Flu Spanyol sama tahun 1918. Ini adalah suatu foto dokumentasi terkait dengan bagaimana penanganan pasien flu Spanyol di Kansas. Hampir sama seperti kondisi saat ini. Dan kemudian di Indonesia di Indonesia ya Indonesia juga terkena flu Spanyol. Dan kejadiannya adalah satu tahun dari tahun 19 September sampai dengan Juli 1919 dan puncaknya November 1919 normal lagi satu tahun berikutnya. ini puncaknya. Dan ini adalah kegiatan ketika mensosialisasikan bagaimana agar kita tidak tertular flu Spanyol. Tapi tidak bisa dipukiri bahwa korban jiwa tetap banyak meskipun penanganan-penanganan sosialisasi dan kemudian jaga jarak waktu itu juga ada jaga jarak. Itu juga dilakukan dan ternyata tim pemimpin yang untuk pemimpin tim untuk penanganan flu Spanyol Indonesia ini adalah Profesor Dr. Sajir. Dan dialah yang menjadi Satgas pada saatnya. Oke. Pada saat itu dampaknya tidak hanya jiwa namun juga pertumbuhan ekonomi yang agak turun tapi tidak terlalu turun karena pada tahun 1918 tingkat ekonomiannya 3% namun pada tahun 1919 6,6% sebandingkan dengan kondisi saat ini yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Ibu Seri Muliani. Oke. Dan kenapa hal ini bagus? Ya karena waktu itu panennya bagus. pandemi yang berikutnya pandemi saat ini pandemi saat ini sudah di sudah di antisipasi Belget sudah cerita bahwa tahun 2018 itu membuat buku bahwa Amerika itu tidak siap apabila akan terjadi pandemi. Josh W. Bush juga menyatakan hal yang sama. November 2005 dia menyatakan hati-hati loh dengan pandemi. Barack Obama tahun 2014 juga menyatakan hati-hati loh dengan pandemi. Artinya apa? Artinya itu sudah terfikirkan. Dan korban sepanjang waktu 20 juta. Sementara korban sekarang sudah sampai 20 juta. Maka pertanyaannya apakah pandemi COVID-19 Black Swan atau tidak. Oke. Bapak dan Ibu dengan melihat syarat Black Swan itu adalah outlier. Tidak kepikir. Tapi COVID-19 ini pandemi ini kepikir loh sebelumnya. Extreme impact tahun 2018 impact-nya lebih tinggi. Tahun seribu berapa tadi itu yang Black Swan jauh lebih banyak. Retrospective predictability itu bisa dijelaskan bahwa itu pernah terjadi. Dan sudah dianalisa. Oke. Pertanyaan saya. Apakah dengan tiga syarat ini maka pandemi COVID-19 bisa dinyatakan sebagai Black Swan? Oke. Bapak dan Ibu kita pooling sebentar. Mari silakan beri pendapat Bapak dan Ibu untuk pooling. Pada host silakan untuk menayangkan poolingnya. selamat menikmati. 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 kita stop poolingnya kepada host. boleh minta tolong host. tolong ditayangkan hasil poolingnya. Bapak dan Ibu bisa melihat hasil poolingnya. oke. ternyata 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 555 orang menyatakan iya dan 119 orang menyatakan tidak. oke. saya kurang bisa melihat apakah Bapak dan Ibu melihat sharing poolingnya? kepada host. halo host. oh bisa. ya. ternyata 555 orang menyatakan iya dan 119 orang menyatakan tidak. apresiasi nih dengan partisipasi Bapak dan Ibu. 82 persen menyatakan iya dan 18 persen menyatakan tidak. kita lihat jawabannya ya. oke. kita lihat apa pendapat dari para ternyata ternyata dari para ahli menyatakan dari tahun 2018 riset tadi menyatakan bahwa membuat asumsi-asumsi kalau pandemi covid itu terjadinya adalah 100 tahun satu kali terakhir kan tahun 2018 sekarang 2020 jadi 100 tahun maka kemungkinannya hanya 1 persen sementara kalau banjir banjir besar atau apapun 10 tahun atau 30 tahun maka itu adalah tingkat kemungkinannya kalau 10 tahun dalam 1 kali dalam 10 tahun makanya 10 persen besar tingkat kemungkinannya kalau 30 tahun sekali ya masih besar juga karena itu berarti masih kalau 31 kali dalam 30 tahun berarti 4 persen itu masih dianggap besar Black Swan menyatakan bahwa kemungkinannya sangat kecil dan pandemi ada kemungkinannya adalah 1 persen dan penelitian juga menyatakan bahwa 50 tahun terakhir ini kejadian luar biasa umumnya nyatakan berdampak 40 persen berdampak terhadap global dampak yang luar biasa secara global sehingga kalau kita berbicara pandemi itu kemungkinannya 1 persen dan impactnya adalah 40 persen so apakah dia Black Swan ya dia Black Swan karena kemungkinan kecil impactnya besar dan seperti tadi bahwa setelah terjadi ternyata bisa dianalisa bahwa ini memang mungkin terjadi itu mungkin penjelasan saya terkait dengan Black Swan sekarang kita beralih kepada BCM apa sih hubungannya Black Swan dengan BCM ini apa sih hubungannya Black Swan dengan BCM hubungannya Black Swan dengan BCM adalah ketika Black Swan terjadi maka layanan terhenti maka semua orang akan menyelesaikan masalah terhadap Black Swan tersebut semua orang menjadi terdampak betul kan ketika dia terhenti seperti orang yang menari dan kemudian tidak bisa menari lagi BCM menawarkan eh nari lagi CM menawarkan ayo nari lagi artinya apa dengan BCM ini orang yang kemudian terhenti kemudian bisa beraktifitas kembali masalahnya adalah yang menjadikan kegiatan terhenti itu bukan hanya Black Swan banyak kegiatan 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 terhenti istilahnya adalah disruptive kegiatan yang kemudian mendistrup suatu organisasi menghentikan suatu kegiatan contohnya apa contohnya banjir di Jakarta banjir di Jakarta itu bukan Black Swan tapi dia menghentikan aktivitas yang ada di Jakarta menghentikan aktivitas kantor-kantor yang ada di Jakarta terutama di era banjir ketika dia berhenti dia harus eksis dia harus kembali merayani masyarakatnya bagaimana caranya nah itulah yang ditawarkan oleh business continuity management tidak hanya Black Swan tapi juga yang bukan Black Swan tapi semua yang menjadikan kegiatan terhenti apa sih pengertian dari business continuity management ini business continuity management yaitu suatu pengembangan implementasi dan pemeriharaan jadi suatu kebijakan strategi atau program yang membantu organisasi untuk tetap dapat menjalani kegiatannya meskipun telah terjadi kegiatan yang destruktif BCM juga dianggap sebagai suatu kapabilitas untuk mencegah untuk menyiapkan untuk merespon dan memanage serta merecover impact jadi lebih cenderung berbicara impact adalah mencegah impact menjadi lebih besar menyiapkan kalau impactnya itu terjadi merespon dan kemudian merecover kondisi menjadi normal pembaik jadi BCM ditujukan untuk disruption event dan sasarannya adalah penanganan impact kenapa penanganan impact karena itu tadi kemungkinannya kecil kalau kemungkinannya kecil mau diapain lagi mau diturunin lagi bisa apalagi ketika berbicara itu adalah uncontrollable maka yang bisa dikelola adalah impact ayo antisipasi impactnya kurangi impactnya sama seperti ketika berbicara tsunami di Aceh saya tadi bercerita di satu desa kalau kamu ketemu gempa dan laut surut maka kamu naik ke atas itu adalah bagian daripada BCM tangani impactnya impactnya akan menjadi kecil kemudian tujuan BCM ini apa sih memastikan layanan supaya tetap berjalan layanan apa layanan sangat penting kemudian menstabilkan efek memulihkan kembali operasi dan memanfaatkan peluang oke tentunya ini adalah gambar nih Menteri Dalam Negeri tetap salah satu contohnya adalah Menteri Dalam Negeri mengharap layanan di Lombok segera pulih kembali ketika apa ketika kejadian di Lombok sudah pulih kegiatan yang di Lombok itu beberapa organisasi beberapa organisasi yang melaksanakan BCM biasanya ini adalah suatu mandat seperti bank itu memiliki mandat untuk melaksanakan BCM penyelenggarakan BCM dalam organisasinya maka dalam jangka waktu satu hari dia bisa segera beroperasi kembali tapi instansi pemerintah apakah bisa dalam satu hari apakah bisa dalam dua hari beberapa bisa tapi biasanya umumnya itu karena kesidapan daripada pimpinannya bagaimana peran pemimpin penting ketika terjadi suatu kristifa yang menggaguh layanan BCM mengharap ini bukan tergantung pimpinan ini adalah kerjasama kita semua contoh perbankan pada saat kebakaran pada pada saat kebakaran pada menara BCA pada tanggal 13 Mei kebakarannya jam 2 pagi diselesaikannya padamnya jam 4 tapi dampaknya adalah panelistik rusak tidak bisa diperbaiki ada layanan yang kemudian terganggu maka layanan di kantor pusat dialihkan ke sistem cadangan sudah disiapkan dulu sistem cadangannya yaitu yang namanya secondary operation center secondary operation center itu ditunjuk gedung tertentu maka pengalian operasional dilakukan oleh tim IT dan diinformasikan kepada para pegawai dan masyarakat esoknya layanan BCA tetap berjalan dengan normal di secondary operation center gedung lain gak bisa di gedung yang sini ya gak apa-apa kita di sana tapi gak ada layanan yang terhenti kejadian yang berikutnya oke saya contoh BCA saja banyak contoh yang lainnya sebetulnya kebetulan saya dapatnya ketika banjir besar di Jakarta maka banyak pegawai yang terhambat di kantor datang ke kantor kantornya pun gak bisa buka banjir maka BCA punya prosedur tempat kerja kantor gak bisa digunakan maka ada suatu langkah-langkah ketika tempat kerja kantor gak bisa digunakan langkah-langkah inilah yang disebut BCP business continuity planning dan BCP ini kemudian diterapkan oleh para pegawai ketika banjir ada pegawai udah tahu cara mengamankannya bagaimana mengamankan data transaksi data nasabah dan lain sebagainya pertama pasti diamankan dulu banyak kemudian dilakukan kegiatan-kegiatan lainnya satu hari setelah banjir layanan normal kembali dan dapat datangkan salah satu faktor berhasilan daripada BCM adalah konsistensi sosialisasi informasi terus ketika BCP sudah disiapkan informasikan kepada para pihak-pihak yang terkait informasikan kepada karyawannya informasikan kepada cabang terdekat informasikan kepada tim IT informasikan kepada para masyarakat sebagai pelanggan selain informasi juga berbicara awareness dan testing orang tidak bisa melakukan otomatis saya akan melakukan ini kalau tidak dilakukan latihan terus-menerus karena itu dalam BCM dalam penerapan BCP ini maka ada suatu simulasi yang harus mendekati dengan kenyataan dan itu dilakukan terus-menerus ini adalah proses daripada BCM mudah-mudahan contoh penerapan BCM dan dampaknya apabila BCM dilaksanakan dengan contoh BCA tadi sudah terbayang oleh Bapak dan Ibu semua bagaimana BCM itu sebetulnya ini adalah salah satu approach BCM itu dimulai dari ketika kejadian disruption event terjadi yaitu dengan cara apa identifikasi kejadian disruption event yang mungkin terjadi kemudian identifikasi impactnya apa proses apa yang terganggu oleh karena itu respon apa yang harus dilakukan terkait dengan gangguan-gangguan tersebut kalau misalnya ada banjir maka ada data nasabat maka ada peralatan IT maka dan lain sebagainya maka itu itulah yang harus dilakukan dulu pengamanan awal pengamanan pertama adalah pengamanan aset dan pengamanan korban ketika gempa mungkin bukan hanya aset tapi juga korban jiwa korban nyawa harus diamankan itu berarti itu adalah kegiatan yang di prioritas yang pertama selamatkan dulu asetnya selamatkan dulu pegawainya selamatkan dulu nyawa-nyawa yang mungkin ada di kelas dan kemudian itulah yang tertuang nanti pada respon option pertama adalah emergency response kemudian apa yang dilakukan selanjutnya setelah emergency response semuanya dituangkan di dalam BCP jadi ini kegiatannya namanya business continuity planning dan hasilnya adalah business continuity continuity plan business continuity plan ini kemudian dituangkan di formalkan menjadi suatu acuan suatu kedoman yang formil dan ketika itu sudah ditetapkan lakukan pelatihan terus-menerus lakukan simulasi mendekati kenyataan dan lain sebagainya agar ketika disruption event terjadi maka sudah bisa langsung ditetapkan ketika gempa terjadi emergency response apa yang saya lakukan bagaimana mengamankan nyawa bagaimana mengamankan aset perusahaan dan apa-apa yang penting lagi yang harus diamankan dan ketika itu sudah ditetapkan ketika itu sudah diamankan maka ada suatu yang namanya krisis manajemen krisis manajemen ini adalah suatu kegiatan kegiatan melakukan kegiatan layanan menjadi normal dalam kondisi tidak normal contohnya tadi ketika banjir gedung masih belum bisa belum layak digunakan tapi layanan harus dilaksanakan maka disitu akan ada beberapa hal beberapa risiko misalnya eh basah bagaimana dengan pelanggan eh bagaimana dengan data-data eh bagaimana dengan mesin-mesin masih ada basah loh maka itu harus dilakukan langkah-langkahnya harus diantisipasi dan ketika krisis manajemen sudah diterapkan banjirnya sudah mulai surut ayo kita mulai menjadi menuju normal apakah memang perlu dari banjir ini ada yang perlu direnovasi apakah dari banjir ini kemudian ada eh hal-hal lain yang kemudian harus diperbaiki sehingga bisa normal kembali kondisinya tadi kalau contohnya banjir kalau contohnya gempa lebih heboh lagi ketika berbicara eh gempa wah gedungnya hancur apa yang harus dilakukan nah itu semua ada di dalam BCP itu semua diantisipasi di dalam tahap planning apabila kegiatan disruption itu bisa terdeteksi kalau tidak terdeteksi bagaimana kalau tidak terdeteksi BCP-nya tidak ada maka mungkin yang untuk emergency response dan sebagainya oleh karena itu akan sangat baik ketika ada suatu kejadian maka kemudian kejadian ini harus dicatat dan kemudian apakah perlu disusun BCP apakah perlu disusun BCP-nya agar tidak ada kendala terhadap layanan di masa yang akan datang bagaimana metodologi perencanaan BCM metodologi perencanaan BCM itu kalau kita ngomongin BCM kalau kita ngomongin BCM itu semuanya ini tapi kalau kita ngomongin BCP maka ini proses yang ada di planning dalam membuat suatu aturan main yang ada di dalam ketika proses terhadap kejadian bagaimana metodologi pada BCM pertama adalah project management project management ini kegiatannya apa sih tetapkan tujuannya jadi tim yang dipusat tim yang dipusat kalau BCA ini kita ngomongin BCA tim yang dipusat yang bertanggung jawab terhadap BCM bersama-sama dengan para kantor cabangnya tetapkan tujuan aksi tujuan kita apa tujuan kita adalah menghilangkan menghilangkan atau enggak memitigasi bencana yang mendistruksif organisasi kemudian rencana ke depan ini untuk bencana apa saja bencananya ada dimana saja lakukan analisis dan dibuat peta ancaman yang ada di seluruh Indonesia yang ada di seluruh cabang dan peta ancaman ini kemudian di-submit di dalam webnya sehingga semua pegawai tahu oh ketika dia ada di lombok dia tahu oh saya di lombok saya terancam dengan gempa kemudian peta ancaman ini ditindaklanjuti dengan kegiatan business impact analisis apa dampaknya ketika dampaknya diidentifikasi business function apa yang paling penting yang harus diselamatkan yang harus diprioritaskan agar para pejabat yang terkait bisa menangani dan menindaklanjuti apabila situasi darurat terjadi itu yang harus diamankan pertama kemudian recovery strategi business continue strategi yaitu apa yang telah diterapkan apa yang telah diidentifikasi di awal ini dituangkan di dalam yang namanya draft BCP langkah berikutnya adalah plan development dimana risk owner memastikan bahwa BCP memang dapat diterapkan BCP layak dan pasti ketika itu disruption event terjadi ia akan mengatasi atau mengurangi impact dan kemudian dilakukan terus-menerus testing dan simulasi dimana testing dan simulasi ini harus mendekati kenyataan harus melibatkan pihak-pihak luar juga jadi kalau misalnya kebakaran maka simulasinya tidak hanya di internal saja tidak hanya di antara pegawai dan itu tidak tapi juga termasuk memanggil pemandang kebakarannya dan program management melakukan sosialisasi period sosialisasi secara periodik dan apabila perlu dilakukan revisi dari kegiatan yang ada di sini tampak bahwa DCM tidak hanya sekedar eh ada ada kebakaran kita amankan ini gedungnya kita amankan nyawanya tidak tapi berlanjut dengan continuity daripada kegiatan bahwa meskipun kebakaran kegiatan harus berlanjut nah kegiatan berlanjut inilah istimewanya daripada DCM dia tidak hanya berhenti ketika asetnya aman tidak bagaimana membuat keberlangsungan usaha lima komponen penting yang ada di dalam DCM yang pertama pasti tujuan yang jelas ya tujuan yang jelas tujuan kita apa mengamankan organisasi mengamankan aset mengamankan layanan prosesnya identifikasi proses penting proses-proses apa yang sorry proses-proses apa yang penting yang harus diamankan gagal kita mengidentifikasi proses penting maka gagal pula kita membuat DCP-nya yang ketiga adalah semua orang harus terlibat yang keempat adalah teknologi harus mendukung dan yang selanjutnya adalah fasilitas manajemen harus bisa dikontrol dan disiapkan contohnya tadi adalah ketika kebakaran terjadi eh pemadam kebakaran harus sederhasil pertanyaannya apakah instansi pemerintah memiliki program DCM saya yakin kalau program terkait dengan bagaimana ketika kebakaran terjadi itu ada bagaimana menyelamatkan ketika gempa terjadi itu ada tapi bagaimana instansi menyiapkan program agar ketika gempa terjadi kemudian kegiatan menjadi normal lagi saya kembalikan kepada Bapak Dendiri adakah di tempat datang dan ibu memiliki program DCM tersebut dari pertanyaan tersebut kita lanjut kepada DCM terkait dengan COVID-19 dari yang sudah kita bahas tadi pandemi COVID-19 adalah Black Swan beda enggak sih Black Swan dengan penanganan Black Swan dengan penanganan kebakaran dan lain sebagainya karena apa karena Black Swan ini sebetulnya ya karena enggak di enggak diketahui maka dia enggak ada enggak ada BCB-nya umumnya enggak ada BCB-nya karena enggak diharap enggak disangka enggak diharap enggak disangka tapi saya menemukan juga di Australia ternyata ada BCB terkait dengan pandemi influenza mungkin Australia belajar dari SARS yang kemarin mungkin Australia belajar dari itu dan beberapa kali saya melihat di TVRI gitu ya Alhamdulillah saya masih menonton di TVRI di New Zealand cenderung tingkat penyebaran daripada pandemi COVID-19 ini rendah dan kemudian pada tanggal 18 Mei kemarin sudah bisa berjalan normal kembali bahkan di TV saya melihat orang sudah tidak menggunakan masker tapi masih tetap jaga jarak semua kegiatan operasional baik sekolah kantor toko retail dan segalanya itu sudah buka mungkin itu adalah salah satu keberhasilan karena sebelumnya Australia memiliki BCP terkait dengan pandemi influenza nah terkait dengan pandemi kita lihat lagi sorry ini kok BMC wah ini salah seharusnya BCM mohon maaf Bapak dan Ibu BCM terkait dengan BCM pandemi tujuannya adalah di Indonesia saat ini menghilangkan penyebaran atau mengurangi penyebaran dari COVID targetnya adalah menghentikan penularan dan mengendalikan penyebaran COVID di seluruh Indonesia targetnya adalah jaga jarak nah ketika ini ditetapkan sebagai satu tujuan maka semua instansi pemerintah harus membuat suatu kebijakan yang sifatnya harus tetap jaga jarak nah yang terjadi adalah apa itu tadi ada BFH jaga jarak kita gak saling interaksi kemudian yang terjadi ada lagi adalah apa toko-toko ditutup karena apa ya karena toko-toko atau pusat-pusat berkumpulan orang-orang itu akan menimbulkan penyebaran karena itu tutup sementara itulah target ini harus dilakukan atau harus disepakati harus komitmen semuanya mengikuti dan terkait dengan penerapan tahapan-tahapan BCM kita tahu tadi bahwa ada plan ada respon emergency respon krisis manajemen continuity respon yaitu untuk keberlangsungan berikutnya recovery respon untuk kembali menjadi normal nah pada pandemik ini beda dengan ketika kebakaran kebakaran cuma terjadi sekali zed maka keberlangsungannya kembali kepada recovery kembali normal itu satu 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 gerakan saja satu kegiatan tapi ketika pandemik disruptionnya bolak-balik yang tertular itu gak cuma satu sekarang tertular disana tertular lagi disana tertular lagi disana tertular lagi disini merah disana merah lagi disana merah maka dimana-mana muncul terus-terus bahkan kita sampai sekarang masih berharap mudah-mudahan disruption ini mudah-mudahan yang tertular ini tidak terus-terusan dan menjadi terhenti ketika terjadi penularan apa yang ditangani apa respon apa yang harus emergensi respon nah terkait dengan emergensi respon WHO ketika menetapkan pertama kali dia menyatakan ini loh respon yang harus dilakukan semua negara harus mengaktifkan dan meningkatkan mekanisme tanggap semua negara semua pemerintah harus mengkomunikasikan kepada warganya tentang risiko COVID dan meminta untuk melindungi diri dan semua negara harus menemukan mengisolasi menguji merawat pasien yang terinfeksi serta melacak orang yang otak dengan pasien ini kata dirjen WHO ketika dia menetapkan pandemi mau gak mau negara kita juga harus ikut maka tanpa disuruh pun sebetulnya negara kita juga sudah ikut maka apa yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah pertama membuat satgas untuk 6 bulan COVID berdasarkan satgas tersebut diberikan masukan-masukan satgas selalu melakukan sosialisasi kemudian dibuatlah wisma atlet kemudian ada menteri di UMN mementeritahkan pabrik untuk membuat masker karena waktu itu maskernya gak ada buat vitamin untuk meningkatkan stamina bikin kebijakan api 5 menit lagi bu ya 5 menit lagi oke siap saya percepat dan kemudian ada impor rapid test dan lain sebagainya itu semua adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menangani respon yang cepat terkait dengan penanganan COVID belum lagi bahwa semua pemerintah semua organisasi harus menjalankan rencana tanggap daruratnya ada beberapa ISO dan SME standar nasional Indonesia terkait dengan rencana dan kemudian instansi-instansi pemerintah harus siaga dengan ERP-nya emergency response plan-nya dimana sudah ada asosiasi asosiasi profesi MR sudah membuat ERP terkait bagaimana apabila paparan ketika di kantor apabila ada personel yang gak bisa beraktifitas dan kegiatan darurat lainnya kalau personel gak bisa beraktifitas karena terpapar maka yang terjadi adalah apa organisasi harus menangani pasiennya harus menangani harus ikut tanggung jawab dengan pegawainya dan harus menggantikan apabila pegawai tersebut tidak bisa melakukan kegiatannya padahal kegiatan tersebut penting dalam rangka melanjutkan usahannya dan selanjutnya tahap berikutnya adalah business management pada tahap business management pemerintah menyatakan ada PSBP kita harus jaga jarak maka perekonomian akan turun maka pemerintah ketika perekonomian turun swasta terhenti juga kegiatannya yang tadinya jualan gak jualan yang tadinya bisa melayani dan kemudian menghasilkan pendapatan ternyata gak bisa maka ada insentif ke swasta diharapkan dengan insentif ini swasta tetap bisa menggaji orang-orangnya setidaknya seperti itu swasta tidak bangkrut swasta tidak menimbulkan pengangguran dan ekonomi tak berjalan itu pada swasta apalagi yang dilakukan oleh pemerintah bansos oke kan dengan bansos pemerintah care terhadap rakyatnya ada segolong ada masyarakat yang gak bisa melaksanakan kegiatannya ada masyarakat yang kemudian di PHK maka dia masuk kelompok miskin dia gak bisa dia gak bisa hidup dengan normal lagi ada pemerintah dan kebijakan lainnya pada krisis manajemen ini pemerintah oke anggaran fokus pada covid ya anggaran instansi pemerintah dikurangin ya itu tadi yang jadi kebingungan daripada daripada Pak kami tadi kemudian krisis manajemen yang ada di instansi pemerintah di instansi pemerintah ada anggaran berkurang pegawai BFH ada mungkin hambotan dari material dan lain sebagainya menghambat proses yang ada proses yang tadinya anggarannya banyak jadi dikurangin pasti prosesnya dikurang tadinya tatap muka tadinya berkurang dan lain sebagainya organisasi harus melihat sebetulnya kendalanya di mana sih ini mau gak mau kita terima ini mau gak mau kita terima tapi apakah terkendala dengan BFH ini setelah membuat penelitian yang mengisi ada 70 orang ternyata dengan BFH 80% orang 80% dari 70 orang ini menyatakan gak ada kendala kok saya masih tetap bekerja proses tatap muka menjadi online ketika proses online maka yang harus disiapkan oleh organisasi apa infrastruktur terkait dengan online bagaimana menjadikan yang tadinya tatap muka menjadi bisa dengan jarak jauh ada infrastrukturnya salah satunya adalah menggunakan aplikasi yang ada yang sebetulnya dimiliki tapi belum dilakukan contohnya oleh usdikrat usdikrat itu gak punya gak pernah melakukan fingerprint pakai online tapi sebetulnya usdikrat bukan usdikrat BPKP tapi sebetulnya BPKP itu punya aplikasi ini kemudian diaktifkan dulu gak pernah namanya pegawai membuat laporan kinerja nah sekarang pegawai itu sudah bisa melaporkan saya hari ini kerja apa saja aplikasi ini sudah ada sebelumnya tapi tidak pernah diaktifkan sekarang diaktifkan nah dalam kondisi tidak normal ini bagaimana dengan outputnya bagaimana dengan kinerja organisasi belum lagi aturan undang-undang contohnya adalah usdikrat anggarannya berkurang gak bisa dong melakukan kegiatan usdikrat dengan normal pegawainya BFH bagaimana melakukan yang tetap bukan jadi online tapi oke kalau gitu kata Buselli sebagai kapus dikrat kita prioritaskan yang ini kita tunda yang ini tapi dalam kondisi berjalanan waktu yang ditunda pun juga harus tetap dilakukan juga maka tawar-tawarin dong kepada para instansi pada Apif Apif kamu mau gak ini kita punya tapi jarak jauh Apif bilang aduh anggaran kita kurang diskon dong kata Pusdikrat gak bisa diskon ini PP PPP NBP akhirnya yang terjadi adalah apa gara-gara PPP NBP kita tidak bisa menyelenggarakan dikrat Apif yang tadinya juga ingin dikrat ingin meningkatkan kompetensinya gak bisa juga dua-duanya berhenti dua-duanya gak bisa jalan harusnya apa yang terjadi ketika harusnya ada suatu kolaborasi kejadian tidak bisa menyelenggarakan kegiatannya karena keterhambatan aturan perundangan contohnya PNBP diklusdikrat mungkin tidak hanya kusdikrat di TKP saja tapi juga kusdikrat-kusdikrat lain bisa dong para para kusdikrat-kusdikrat lain ini ngomong keterhambatan PNBP saya gak bisa menyelenggarakan saya gak bisa berkinerja ada hambatan ayo kita ubah PNBP dengan segera kecepatan bergerak adalah kunci daripada continuity management keberlangsungan usaha oke selanjutnya kita lihat tidak hanya diklusdikrat ada di semua instansi pemerintah apa yang harus diantisipasi tidak ada berisiko memperkarat pandemi tidak ada berjalan gak berjalan harus berjalan tapi ada pandemi kalau gitu gak jadi berhenti pilihannya tidak ada berisiko pandemi atau tidak dilakukan pirkada seharusnya ada suatu strategi bagaimana pirkada tetap berjalan tanpa memperkarat pandemi gitu juga ini adalah salah satu strategi ketika pengadilan melalui tidak melalui tatap muka ini strategi ini ini adalah berlangsungan usaha tetap berjalan aktivitasnya tetap tercapai tujuannya tapi tidak memperparahkan kegiatan bantuan tunai oke kita lihat kegiatan bantuan tunai apa yang terjadi bantuan tunai diirikan secara secara fisik ketika secara fisik orang ngumpul memperparah pandemi gara-gara bantuan tunai ada masyarakat yang betul hal itu tidak boleh ketika terjadi tidak boleh terjadi pada manajemen krisis ini pada manajemen krisis manajemen krisis harus tetap bertahankan kita jaga jarak kita tidak boleh mulakan kegiatan lain lagi yaitu kegiatan lain yang ada di saat ini ketika sudah mulai menuju normal hukus percepatan penanganan covid menbuat SE tahun 2020 yang berapa itu baru kemarin memperbolehkan pengoperasian transportasi tapi untuk yang penting-penting saja ya untuk agregori tertentu untuk yang logistik untuk yang rumah sakit membawa pasien untuk apa dan lain sebagainya itu hal yang sangat penting tapi yang terjadi adalah apa orang masih berjalan orang masih oh transportasi terhenti kemudian transportasi berjalan orang buru-buru meskipun ada larangan mudik oh mumpung boleh mumpung boleh saya pulang dulu mumpung boleh transportasinya dibuka yang terjadi adalah apa kembali lagi sasaran menghindari kontak menjadi gagal kemudian kemudian apa lagi yang kurang koordinasi ketika transportasi dia dibuka airline menyarankan oke saya buka saya bisa berjualan lagi tapi dengan syarat protokol PSBB ya airline menyarankan surat bebas covid surat sehat tapi itu bilang kami tidak akan menjamin pasien dengan surat bebas covid karena apa karena proses bebas covid itu tidak dengan satu kali tes dengan rapid tes saja tidak bisa rapid tes itu tidak akurat maka dia bilang saya tidak keluarin bebas covid saya keluarin surat sehat tapi surat sehat ini tidak menjamin dia bebas covid jangan tercapai Rini agar oke sedikit lagi Pak Arvan sedikit lagi Pak Arvan sedikit lagi oke ini kegiatan ketika kurang notifikasi dan ini kemudian kita lihat banyak masalah terkait dengan krisis manajemen yang harusnya diselesaikan oleh organisasi atau instansi pemerintah di mana kegiatan krisis manajemennya ternyata tidak menghasilkan capian tujuan yang efektif sebenarnya adalah apa dengan krisis manajemen dengan BCM harusnya ada dari saya lo menuju kolaborasi tidak bisa orang bekerja sendiri-sendiri tidak bisa organisasi itu sendiri-sendiri BPKP tidak bisa sendiri kemudian PSBB dengan memanfaatkan IT audit tidak bisa lagi jarak jekat terus dengan IDP audit dengan jarak jauh bukan IDP audit sih namanya memanfaatkan IDP audit oke kemudian bukan IDP audit minggu lalu itu lalu tidak disebutkan itu dan kemudian efektifitas daripada krisis manajemen efektifitas dari BMC ini itu juga sangat tergantung dengan peningkatan pengendalian ketika suatu strategi ditetapkan ketika PSBB ditetapkan dua-duanya harus berjalan dan dua-duanya harus dikendalikan agar tetap bisa berjalan langkah berikutnya adalah recovery respon recovery respon ini pemerintah sudah menjelaskan di fase satu fase dua fase tiga fase empat fase selesnya ketika fase-fase ini diterapkan ketika fase-fase ini ditetapkan hati-hati di sini peran daripada audit karena apa banyak orang yang merahukan sudahkah waktunya kita berdamai dengan COVID salah satunya adalah PNFH PNS berakhir tanggal 29 Juni maka berduyun-duyun semua PNS akan pergi ke kantor maka kemungkinan kejadian bermat setria kemungkinan kejadian tidak jaga jarak kemungkinan kejadian tertulat menjadi meningkat peran siapa untuk menjaga peran daripada internal audit oke pada tahap yang ketiga yaitu untuk menjadi normal pertanyaannya adalah apakah kita masih tetap mau lembur di kantor atau kita masih akan berarah menjadi BFH apakah kita tetap mau menjadi silo dia sendiri enggak ternyata dengan BFH ternyata kita perlu kolaborasi untuk mencapai tujuan ingat anggaran kita di POTUL kita gak bisa kerja seperti kemarin kemudian pelajaran ketiga apakah kita perlu infrastruktur kalau ternyata BFH kalau ternyata kegiatan bisa dilakukan jauh jauh apakah perlu kita bangun gedung apakah bukan perlu kita membangun orang-orangnya apakah bukan perlu kita membangun infrastruktur terhadap IT dan kemudian sudah mulai bergerak organisasi instansi pemerintah dari manual menjadi digitalisasi oke sehingga dengan tiga elemen BNC krisis manajemen dan komunikasi business recovery depending dan IT disaster recovery maka kita bisa menari kembali dari menari berhenti dan kemudian menari kembali mungkin itu saja Pak Arvan mohon maaf melewati waktunya mudah-mudahan apa yang saya sharing pagi ini bisa di mengerti dan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu saya kembalikan kepada moderator Pak Arvan terima kasih Ibu Rini atas paparannya panjang lebar sekali paparannya sangat jelas sangat jelas ternyata Ibu Rini memaparkannya dengan sangat detail terkait dengan apa itu business continuity management juga Black Swan tadi dan juga saya sangat senang sekali tadi melihat antusiasme para peserta ternyata tadi ada 774 orang yang memberikan jawaban pada saat kita membuat polling ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa dan terima kasih kepada para peserta kalau saya bisa sedikit gambarkan dari Ibu Rini tadi bahwasannya mengatakan bagaimana kita merespon pandemi itu dikaitkan dengan aktivitas kita sehari-hari itu atau organisasi kita itu yang tadi ada emergency response tadi disampaikan bagaimana kita bisa menengani masalah ini masalah COVID yang sedang kita alami sekarang kemudian juga crisis management bagaimana kita agar penanganan yang kita lakukan itu agar kegiatan kita menjadi berjalan normal padahal kondisinya sekarang adalah sangat tidak normal kemudian ini juga bagaimana recovery responnya bagaimana kita setelah pandemi ini kita lihat tadi bagaimana juga mungkin webinar ini adalah salah satu dari crisis management tadi ya ini bagaimana kita bagaimana kita mengenai kegiatan secara normal dalam kondisi tidak normal dengan memanfaatkan IT seperti ini tadi kita menggunakan webinar dan juga pusit latuas BPKP itu ada sekarang pembelajaran jarak jauh itu juga salah satu yang dilakukan oleh pusit latuas BPKP dalam mengantisipasi dampak dari COVID-19 ini mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan berikutnya kita akan beralih ke panelis yang kedua panelis yang kedua sudah bersiap-siap di sini Bapak Andilo Tohom Bapak Andilo Tohom akan memaparkan terkait dengan APIP dan Business Continuity Management bagaimana peran dan tantangannya kami persilahkan Pak Andilo silahkan ya terima kasih Pak Arvan selamat siang sobat-sobat pengawasan saya akan melanjutkan materi yang sudah disajikan oleh Burini secara luar biasa tadi Black Swan Risk Management dan BCM berikutnya kita akan diskusikan apa peran kita terkait dengan Business Continuity Management yang menariknya ternyata secara pedoman IAE itu sudah menerbitkan pedoman terkait dengan perang kita ini sejak tahun 2014 hanya saja mungkin kita tidak aware seperti biasa karena kita terbiasa menjadi seorang atau kebiasaan kita atau paradigma kita lebih kepada pos seperti tadi yang dijelaskan Pak Amdi kalau paradigma trusted advisor itu kan harusnya sudah meninjalkan masa lalu tapi karena kebiasaan kita memang bisa meninjalkan masa lalu the future itu sudah kita abai sehingga kita tidak concern dengan adanya sebuah kewajiban kita sebetulnya untuk terlibat di dalam Business Continuity Agenda kita tiga singkat saja saya berharap saya bisa lebih cepat dari 30 menit supaya kita lebih banyak berdiskusi karena saya lihat pertanyaan di Q&A juga sudah banyak dan ini terkait dengan banyakan agenda yang peran apib juga saya mulai dengan peran apib dalam MR karena tadi Burini sudah jelas mengaitkan dari Black Swan teorinya itu mendasari MR dan BCM itu adalah core element dari MR karena dia menggunakan pendekatan MR dalam membangun atau mengembangkan Business Continuity Management baru secara spesifik kita akan bicara peran kita di dalam BCM dan ada juga yang terkait dengan bagaimana kita bisa menilai maturitas dari BCM yang ada di audit yang kita awasi baik banyak paragraf di standar IP kita yang terkait dengan ini yang salah satunya adalah sifat dari luar lingkuk kita kita tahu bahwa tugas kita itu terkait dengan tata kelola menilisiko dan pendalian internal secara spesifik terkait dengan manajemen risiko tugas kita dalam fungsi assurance adalah kita mengevaluasi efektivitas MR dan memberikan rekomendasi perbaikan dengan melihat keempat hal ini bahwa tujuan audit sudah selaras dengan misi lalu atas seluruh tujuan itu seluruh risiko yang signifikan telah dilindikasi nah dalam konteks BCM risiko yang signifikan ini adalah konteksnya keberlangsungan bisnis bayangan risiko-risiko disruptif yang tadi Ibu Rini ceritakan itu adalah risiko yang mungkin terjadi yang berdampak pada keberlangsungan bisnis Bapak Ibu mungkin di tempat Bapak Ibu yang sudah punya peraturan kebijakan menaik penutupan MR Bapak Ibu kan tahu bahwa dalam penutupan konteks itu harus ditetapkan skala dampak nah biasanya ada banyak tempat lembaga yang salah satu area dampak yang dipilih adalah tertundanya operasi atau layanan kalau tertunda operasi layanan satu hari dua hari itu skalanya satu misalnya skala dua kalau satu minggu sampai dengan skala lima itu kalau bulan nah konteksnya itu konteksnya itu ada perisiwa-perisiwa disruptif yang berdampak pada keberlangsungan nah hanya BCM lebih fokus ke situ jadi ibaratnya sama kayak kalau Bapak dengar fraud risk nah itu ini spesifiknya di keberlangsungan kalau di fraud spesifiknya di fraud risk assessment dan nanti disusun fraud control plan nah kalau BCM setelah di identifikasi apa risiko-risiko atau perisiwa-perisiwa yang bisa berdampak pada keberlangsungan bisnis ini lalu dikembangkan lain namanya BCP business continuity plan jadi kalau di fraud fraud control plan disini BCP business continuity plan dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh IAA dalam IPPF praktis setelannya tahun 2014 mengenai business continuity management bahwa yang namanya BCM adalah pelaksanaan dari pendekatan risk management basisnya adalah value atau tujuan sasaran dari organisasi tadi menarik sekali dan ini sudah banyak pertanyaan di Q&A yang namanya BCM itu mencoba melaksanakan bisnis normal dalam situasi tidak normal tadi gitu ya artinya apa tujuan sasaran itu sesuai yang sudah ditetapkan predetermin kalau saya suka memberikan contoh yang di Pus Diklat Pus Diklat ini terkait dengan pandemi ini hanya sedikit terjadi perubahan target terutama di target jumlah Diklat di jumlah Diklat di kategori yang PMBP seperti Buri ini tadi cerita ya kita cari cara bagaimana ini supaya kita bisa capai bahwa kita punya kapabilitas yang layanan bisnis kita yang tetap berlangsung dalam rangka mencapai target itu nah sekarang apa yang kita lakukan dengan tadi Pak Amdi cerita atau mungkin Bapak Ibu banyak bertanya di Q&A anggaran berkurang makanya saya setuju dengan kalimat Presiden Jokowi yang kita lakukan adalah refocusing anggaran Fokus dari BCP kita katakan seperti Kus Diklat tadi berubah dari pembelajaran tetap muka menjadi pembelajaran jarak jauh maka dampak dari BCP itu seperti teorinya itu di teori pada saat misun BCP itu mungkin berdampak pada prioritas investasi yang tadinya prioritas pengeluaran yang bukan di investasi menjadi reinvestasi kita tahu memang investasi biayanya tinggi di awal ketika semua biaya-biaya lain diarahkan ke sana maka habis itu proses bisnis berjalan normal maka kita bisa berkelanjutan continue mencapai tujuan yang sudah diindah nah konteks inilah yang akan dinilai oleh kita dalam pengawasan apakah respon-respon itu sudah tepat yang dipilih dan informasi resiko yang dilakukan itu sudah dipetakan dan dikomunikasikan tepat waktu ini juga diunisur BCM komunikasi karena nggak bisa kita melaksanakan layanan bisnis terus-menerus atau berkelanjutan tanpa kita mengkomunikasikan dengan para stakeholder yang terlihat dengan kita kalau dengan vendor dengan Bapak Ibu sebagai customer pelanjang kita itu harus ada komunikasi yang yang tepat yang tepat dan tepat waktu nah ini peran kita di IPPF 2014 ini dijelaskan peran kita dalam BCM itu bisa dikategorikan dalam sebelum krisis sebelumnya maksudnya sebelum krisis saat krisis dan setelah krisis nah di sebelum krisis ini kita lebih banyak menjalankan peran advisory memang ada berbagi pengetahuan ya makanya kalau di salah satu di bentuk kegiatan consulting di kita ada training gitu nah cuman kalau di IPPF dimintanya kita berbagi pengetahuannya kepada top eksekutif dari ODT kita membangun kesadaran dari top management ODT kepala dera menteri misalnya tentang pentingnya BCM ini karena memang sekali lagi kita punya paradigma selama ini adalah paradigma masa lalu enggak enggak mikir ke depannya saatnya kita untuk menyadarkan memberikan penyadaran kepada pimpinan ODT tentang pentingnya ini nah ini juga penting kalau kita udah bangun kesadarannya nah kita berharapnya nanti apabila IAC kita internal charter kita itu belum meng-cover mengenai BCM dalam lingkup pekerjaan kita pengawasan kita kita bisa minta agar IAC ini disempurnakan kalau dari hasil kegiatan berbagi pengetahuan ini sudah muncul awareness dari pimpinan lalu yang kedua adalah pertimbangkan BCM dalam BKPP nah terutama kalau kelasan BCM nya enggak ada sama sekali malah malah ini oh ini resiko terkait dengan isu-isu disruptif yang bisa menjambut berlangsungan belum dimasukkan dalam proper resiko nah ini jadi pertimbangan kita dalam meng-isu BCM lalu memberi saran dan evaluasi pelaksanaan BCM ini kalau sudah ada di mereka lalu ini juga yang D kalau sudah ada kita masukkan perkesan kesuran atas BCP nya BCP ini adalah dokumen penting di dalam BCM yang berisi langkah-langkah action detail langkah-langkah siapa melakukan apa dan berapa sumber daya yang dialokasikan kesana nah ini kita lakukan kesuran seperti itu nah jika dalam pelaksanaan BCP ini ternyata menggunakan pihak ketiga melibatkan pihak ketiga mungkin karena tadi guru ini kan banyak memang BCM ini memang diletakar belakangnya oleh environment IT lah gitu karena kita bisa pulih kita tahu dan kita sadari sekarang kita bisa pulih berkat bantuan teknologi informasi tanpa itu sulit sehingga mungkin banyak instansi pemerintah atau kita yang belum memiliki kompetensi terkait disitu sehingga menggunakan pihak ketiga nah jika menggunakan pihak ketiga maka kita harus evaluasi persyaratan kontraknya dengan dengan pihak ketiga ini yang terlibat dalam BCP kita evaluasinya apa SLA-nya service level agreement-nya berapa apakah dia 24-7 24 jam dalam seminggu artinya tiap saat gitu service level agreement-nya atau ada durasi tertentu hanya jam kerja saja itu kita lihat kalau yang berikut ada hak untuk auditnya ada nggak auditing kita punya hak untuk ngeaudit kalau mereka nggak bisa ngeaudit nanti mereka bisa minta bantuan inspektorat atau AP untuk mengaudit klausul-klausul kontrak atau perusahaan kontrak dengan mereka itu sebelumnya Pak jadi artinya kita melaksanakan tugas advisory dan assurance untuk make sure bahwa BCM itu bisa dibangun dan itu akan efektif nanti nah pada saat kalau bahasa tadi buru ini saat krisis terjadi apa yang kita lakukan sebagai AP ya kita pantau dan meneraspon auditi atas kejadian krisis itu sendiri apakah memang sejalan dengan yang dituangkan dalam BCP tadi lalu memantau langkah rinci atas kejadian apa saja detail langkah yang dilakukan dan ini akan jadi bahan kita untuk audit berikutnya bisa saja ada langkah di BCP dilakukan tapi itu tidak efektif bahan audit kita juga atau juga mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam dokumen BCP lalu yang berikut membantu komite manajemen krisis dan berpartisipasi aktif dalam krisis dan proses poin C dan poin D ini tetap dalam bingkai apa yang dikatakan standar bahwa kita tidak boleh mengambil alih peran dan tanggung jawab dari menunjukkan krisis tapi kita lebih berpartisipasi aktif di situ mungkin saya boleh kasih contoh kalau kemarin ada webinar IP di situ ada salah satu narasumbernya Pak Michael inspektor inspektorat provinsi BKI itu pada berbagai kesempatan dia suka menampilkan di WA bagaimana partisipasi aktif dalam inspektorat dalam proses penanganan COVID-19 ini nah itu saat krisis terjadi lalu setelah krisis terjadi kita bisa melakukan tugas-tugas ini evaluasi aktivitas upaya pemulihan review pasca krisis untuk intinya adalah improvement dari BCM itu sendiri lalu kita evaluasi apakah peraksanaan root cause analisis itu memang dilakukan sudah tepat kalau belum tepat ini bisa kita jadikan dasar untuk memutarikan bisnis COVID-19 kita dan yang berikutnya sebagaimana yang karena BCM adalah juga mengurangkan pendekatan NR maka kita terus menilai risiko lalu menyediakan bantuan-bantuan berupa panduan kepada mereka dan membantu upaya perbaikan proses bisnis itu yang disajikan oleh IAA di sejaknya di Agustus 2014 terkait dengan perang kita terkait BCM ya nah tadi salah satu perang kita di sebelum itu bisa kita melakukan apa yang namanya penugasan assurance atas BCP ini ada saya kasih contoh satu isi perdoman audit BCP saya memilih ini dari sekian banyak perdoman audit yang ada termasuk IAA juga sebenarnya punya perdoman audit BCP juga tapi pola pola perdoman ini pola pikir perdoman ini lebih sesuai dengan yang juga biasa kita lakukan dalam mengusun PKA jadi mulai dari sasaran audit sasaran audit ini menilai kualitas dan efektivitas BCP dan menentukan apakah program pengujian sudah memadai untuk menemukan kemampuan undisi mendapatkan tujuan jadi BCP itu bukan hanya sekedar dijadikan program nah dijadikan dokumen tapi dia harus di testing Pak nah sekarang testing itu dilakukan nggak oleh audit kalau what if BCP kan cerita langkah-langkah kalau kalau disruptif terjadi sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha lalu ada langkah-langkahnya kalau seperti ini ada pandemi maka kita akan begini itu udah dibuatkan sebelumnya nah itu diuji ya kalau tadi contoh sederhananya tadi kan untuk yang evakuasi kalau pada saat simulasi kebakaran misalnya contoh sederhananya tapi ini kita bisa perluas kepada upaya mencapai organisasi misalnya kepada Pusdikat terkait dengan proses pembelajarannya ada BCP terkait proses pembelajaran kalau terjadi disrupsi ya pandemi atau apapun itu nah itu yang ditesting Pak disimulasikan nah itu ada nggak dilakukan nah dari dua sasaran itu nah didetailkan menjadi ruang lingkupnya ada dua disebut dengan tier 1 dan tier 2 tier 1 itu bicara proses identifikasi dan pulang risikonya tier 2 ini bicara pengujian yang tadi sasaran yang kedua ada nggak verifikasi tambahan saat kalau misalnya terjadi seolah-olah kalau terjadi disruptive itu atau risiko keberlangsungan itu nah terhadap masing-masing tier itu lalu ada tujuan audit yang lebih spesifik Pak ini sesuai dengan teori yang kita ajarkan kalau didiklat ya ada tujuan audit sebagai dasar bikin langkah-langkah kerja di bawahnya tersebut audit jadi tujuan auditnya sebenarnya banyak nih saya hanya sajikan tiga saja di tier 1 di tier 1 kurang lebih ada 8 atau 9 tujuan audit yang menjabarkan ini ruangan lingkup proses identifikasi dan ruangan risiko misalnya ini ada tiga ada tiga saja saya sajikan disini menentukan kualitas dukungan dan BCP oversight yang diberikan oleh pemerintah puncak salah satu komponen dari BCM menurut GTEC atau IAE itu adalah adanya dukungan dari top management support dari top management berupa kebijakan mandat anggaran alokasi sumber daya nanti kita lihat ada apa enggak lalu bagaimana kualitasnya yang kedua menentukan bahwa BCP telah mencapai proses pengamanan yang tepat nah disini memang jadi tantangan buat kita pada saat menunjukkan langkah kerjanya nanti itu tadi yang disampaikan Pak Amdi sebagai trust advisor kita harus punya kompetensi pengetahuan yang memadai terkait proses bisnis dari audit yang kita awasi nah untuk bisa tahu proses pengamanan yang tepat tentunya kita harus tahu juga proses bisnisnya Pak tanpa mengetahui itu kita gak bisa meyakinkan bahwa BCP yang telah ditentukan itu sudah mencakup proses pengamanan yang tepat lalu yang berikut menentukan apakah BCP telah secara efektif menangani isu pandemi ada enggak dalam BCP itu di cover isu pandemi jangan cuma BCP nya cuma misalnya bencana alam banjir kebakaran jangan kira-kira itu tapi ada juga isu-isu pandemi karena jenis disruptive isu atau item itu coveragenya banyak sekali dan ini yang paling penting juga secara spesifik dikaitan tujuan audit apakah BCP itu telah menangani isu pandemi nah itu tiga dari delapan atau sembilan di tier satu yang lainnya bicara sesudah yang tier satu dibicara apakah proses identifikasi resikonya sudah betul apa enggak dan seterusnya itu juga diyakinkan sebagai tujuan audit nah di tujuan audit di tier kedua kaitannya sekali lagi pada pengujian apakah prosedur pengujiannya sudah apa namanya mencakup seluruh skenario yang ada saya saya baca salah satu kalau di Bank Indonesia itu BMC itu di Indonesia kan menjadi manajemen keberlangsungan tugas Bank Indonesia dia ada peraturan Dewan Gugendul tahun 2017 di setiap di rektorat itu secara-secara entitas BI dia bikin lalu turun ke bawah ke rektorat itu ada dia buat identifikasi resiko dalam berbagai skenario yang ada dan pengujian-pengujiannya tentu memberi skenario itu skenario kalau sebagian sistem bisa jalan sistem utama jalan ada sistem utama jalan tapi yang lain ada beberapa sistem untuk utama jalan itu skenario yang paling kecil skenario yang paling rendah ada beberapa bagian dari skenario sistem utama gak jalan sampai ke skenario yang paling besar itu dampaknya adalah kalau sistemnya semua mati sadang nah itu apakah pengujian-pengujian seperti itu untuk setiap level jenis distribusi itu udah dilakukan belum pengujian lalu juga mengenai rencananya yang mendetailkan strategi pengujian tadi itu sudah sejalan dengan tadi langkah-langkah pengujian ini sudah sejalan dengan strategi nah setiap sekali lagi setiap tujuan audit ini persenut auditnya ada pak nanti bapak bisa bisa coba google nanti disini itu bapak bisa lihat persenut auditnya detailnya untuk setiap tujuan audit itu pak masuk ke berikutnya kita juga bisa terlibat dalam proses penilaian maturitas dari kapabilitas BCM sama seperti halnya maturitas SPP karena kita menggunakan acuannya dari IAE juga yang menggunakan capability maturity model CMN maka levelingnya 5 sama initial reputable define nice sama optimizing nah ini karakter umumnya kalau inisial baru mulai BCM gitu ya kalau repeatable itu baru ada BCM nya baru ada dia dokumentasi ada pelaksanaan business impact analysis tapi rencana BCP nya business kondisi plan ini masih bersifat umum tidak detail lalu masuk ke define BCM itu sudah menjadi standar bisnis siapapun direktorat yang ada di lingkungan pemimpinan lembaga pemimpinan daerah itu menjadi suatu kewajiban ini tercermin dari sudah ada aturannya di repeatable sebenarnya sudah ada aturannya ditetapkan oleh pemimpinan top management ini sudah menjadi standar bisnis artinya sama kayak maksudnya SPP dia menjadi keseharian pak keseharian lalu juga dilakukan pengujian secara berkala atas business community planning masuk ke level berikutnya itu di manage proses BCM nya sudah dilakukan secara kuantitatif jadi ada rupiah yang diperhitungkan ini makanya nanti terkaitnya dengan investasi yang bisa harus kita lakukan karena biar bagaimanapun langkah investasi misalnya contoh kursi klub tadi menggunakan kursi-kursi yang ada di berbagai media teknologi informasi dalam pembelajaran yang sangat banyak itu itu perlu diperhitungkan pas menentu lalu masuk ke yang terakhir ada optimising BCM itu sudah mencapur komponen perbaikan ini karakteristik umumnya nah kalau karakteristik khususnya ini dikaitkan dengan komponen komponen jadi kalau sumber dari GTEC BCM BCM dan ini 2008 ini juga dipakai oleh IAA di dalam ITPF practice gap ini sama pak ini yang menjadi dasar komponen dari BCM untuk kita nilai maturitasnya jadi kalau kita mendingan support tadi pak jadi kita bicara bukan hanya ada loh continuity plan-nya lebih banyak kita bicara hard control-nya tapi ada juga support-nya buka dukungan dari manajemen terkait dengan penyiapan upaya menjaga perlaksanaan dari BCM ini terus-menerus menjaga bisa dipraktikan terus-menerus dan adanya alokasi sumber daya yang memadai lalu risk assessment dan risk mitigasi ini terkait dengan apa saja sih risk yang terkait dengan disaster atau disruptive itu atau impact-nya lalu lakukan mitigasi dan pantau risikonya ini proses yang ada di MR lalu baru berikutnya masuk ke kita identifikasi proses bisnis yang harus yang bisa kita identifikasi yang harus ada supaya bisnis itu bisa berfungsi saat terjadi keadaan tidak normal saat terjadi disaster atau disruptive dan berapa lama pemulihan itu bisa terjadi nah biasanya disini ada dikenal dengan yang namanya recovery time objective itu ditentukan misalnya kalau di BI di director SDM itu karena kaitannya sama penggajian dan absensi kalau nggak salah maka dia tetapkan RTO itu 30 menit itu pendek sekali dia apa namanya recovery time objective-nya ada juga recovery point objective nah ini bicaranya terkait dengan data-data yang bisa di recover misalnya dalam contoh yang tadi dekat SDMBI itu ya data-data kepegawaannya tentunya data-data penggajiannya tentunya data-data kehadirannya terus bisa di recover apa saja data-data yang harus bisa di recover supaya tetap bisa di bisnis ini tetap bisa berfungsi pada saat keadaan tidak normal lalu masuk ke bisnis recovery dan kontinit strategi apa langkah-langkah detailnya orang-orangnya sumber daya yang diperlukan untuk merecover ini bicaranya pemulihannya jadi tadi Bu Rigi dijelas mengatakan saat krisis dan setelah krisis ini bicara bisnis recovery dan kontinit bicara pemulihannya keberlanjutannya setelah itu lalu bicara juga awareness dan training ada education dan membangun kodilian terkait dengan program BGM ini lalu exercises ini pengujian atau testing ada jadwal yang reguler untuk simulasi untuk testing ini ini melibatkan internal stakeholder lalu manajemen manajemen maintenance pemeliharaan ini manajemen menunjukkan dukungan terhadap supaya menjanjikan melaksanakan menjaga memelihara dan memperbaiki BCP nah itu kalau komponen di BSM nah secara overall profit TV itu mengatakan BSM ada tiga alamannya tadi sudah disajikan dulu ini proses manajemen dan komunikasi kenapa komunikasi penting tadi sekali lagi kita katakan gak mungkin kita yang saya perintah pemerintah melakukan layanan bisnis tetap berlanjut tanpa komunikasi dengan berasional dengan customer kita dengan stakeholder kita lalu yang B bagian B bisnis resumption planning ini bicara yang tadi bisnis recovery dan lalu secara spesifik IT disaster recovery sekali lagi Bapak Ibu memang BSM itu kental dengan nuansa IT karena berlangsungan satu layanan usaha dalam situasi yang pandemi atau situasi destraktif memang menuntut adanya kebutuhan IT olehkan ini secara spesifik terkait IT juga harus ada disaster recovery plan-nya DRP-nya juga terkait aplikasinya sistemnya database-nya penyimpanan datanya jaringannya nah ini ini yang kita lihat dalam menilai maturitas kalau kita pakai yang dari IPPF atau dari GTEC ini ada di atas ini adalah tadi komponen yang dinilai ada menilai support dan sponsorship maturity ini karakteris detailnya Pak kalau kita lihat dari yang paling bawah inisial itu keterlibatan top management itu tidak tidak secara formal atau bahkan tidak ada keterlibatannya yang terlibat utama itu justru yang di level middle management itu disini sampai dengan naik ke atas sudah ada keterlibatan dari senior management terus sampai ada steering committee sampai di level optimizing itu senior management sudah mengutilize memanfaatkan BCM ini dalam rangka membangun atau mengambil kebijakan yang membangun efisiensi dan membangun hubungan strategik dengan pihak ketiga jadi sudah gunakan seperti itu itu menunjukkan level yang makin tinggi nah di kolom yang ini adalah upaya yang dilakukan untuk bisa mencapai karakter segini ini untuk yang support lalu yang risk assessment dan business impact analysis ini juga mulai dari yang inisial sampai belum ada informal risk assessment terkait dengan continuity adanya ya mungkin risk assessment terkait dengan bisnis biasa saja tapi tidak secara spesifik membangun suatu mekanisme yang yang sistematis untuk memilai atau memiliki proper risiko dan membuat bisipi terkait dengan risiko keberlangsungan usaha lalu ini ada bisnis strategi dan desainnya ini bicara keselarasannya lalu bicara juga masalah apakah bisnis strategi bisnis itu sudah direview dan menjadi bagian yang penting dari pengambilan keputusan strategis dari top management lalu ada business alignment dan maturity evaluation ini keterkaitan antara tujuan sasaran yang biasa kita lakukan dalam rengsa itu sudah mempertimbangkan yang dikembangkan dalam BCM ini mungkin yang jadi pentingnya memang kalau BCM ini sudah ada duluan ketika terjadi pandemi maka kita mungkin bisa bernegosiasi dengan penetapan targetnya tapi kalau tidak bisa kita akan lihat apakah memang kita perlu sempurnakan lagi visi kita untuk bisa mencapai target yang ada lalu yang berikutnya adalah plan development dan strategy implementation ini bicara yang tadi sudah jelaskan terkait dengan perencanaan mengatasi krisis lalu pemulihannya dan bagaimana bisnis itu bisa berlangsung kembali setelah keadaan jadi seperti ini normal tadi yang disebut oleh Bu Rini itu yang dilihat karakteristiknya lalu ada training awareness yang pasti kita yakinkan bahwa semuanya itu memahami tentang BCM jadi bukan hanya middle management bukan hanya top management tim tapi semua pegawai lalu juga para pihak yang terlibat dalam struktur di BCM ini nah kalau struktur BCM ini biasanya seperti ini Pak dia melekat di jabatan yang ada di jabatan yang ada dan orang-orang inilah yang akan melatih orang-orang yang lain melatih yang friend others di pegawai di bawahnya seperti itu lalu ini pengujian nah ini yang menarik yang menarik adalah yang paling baik pengujian apakah BCP itu benar-benar efektif apa enggak nantinya adalah kita tidak melakukan kalau biasanya simulasi kebakaran juga kan gitu ya Pak kalau yang bagus kan gitu tuh tiba-tiba bunyi nguing 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 gitu kan kita sampai kaget gitu kan sampai dengan ada yang bilang bahwa ini ini hanya simulasi gitu kan nah seperti itu jadi unannounced testing tidak dimungkan jadi jangan dimungkan sebelumnya oke besok kita mau simulasi ya enggak gitu seperti itu nanti orang-orang udah siap tapi ada unsur dadakannya jadi simulasinya tuh sifatnya dadakan lalu nah ini yang mungkin agak cukup panjang saya bicara monitoring dan auditing jadi kalau dari sisi monitoring oleh si orang yang melaksanakan BCM ini yang inisial itu jarang karena dianggap itu costly mahal itu di level inisial di level repeatable itu monitoring dilakukan tidak praktis terutama kalau dari sisi sudut pandang aspek keuangan lalu di level define itu di luar oleh council oleh dewan atau oleh komite di level manage secara reguler di luar tim lintas fungsi jadi melibatkan bukan hanya orang-orang yang tergantung dengan BCM bahkan internal audit juga sudah terlibat disini baru yang berikutnya sudah melibatkan juga pihak ketiga dalam memonitor nah dalam konteks audit jadi sama dengan maturus SPP peran update itu juga menjadi insur yang penting di maturus SPP ini juga gitu tugas audit yang dilakukan oleh internal audit itu itu akan menentukan level maturity dari komponen ini kalau di inisial itu tradisional disaster recovery plan BCP mungkin sampai seperti dengan saat ini kita sekarang ya Pak kita nggak pernah ini secara spesifik jadi cakupan kita ruang-ruang kita apalagi jadi program audit kita terkait dengan kita pre-plan ini itu di level inisial di level repeatable sesekali kita nge-review nge-review ya Pak bukan audit baru masuk ke level define itu kita pantau perubahan-perubahan bisnis konjuni plan saat ada perubahan akurat jadi agak agak lebih intensif dikicu oleh risiko terkait dengan perubahan peraturan lalu yang berikut bersama-sama dengan lintas fungsi menilai risk assessment dan bisnis yang ada terutama khususnya pada risiko-risiko yang tinggi nah di level optimize kita menggunakan secara regular nge-review secara keseluruhan seluruh komponen BCM itu dan kalau perlu meribatkan juga biaya ketiga itu di komponen terakhir di komponen BCM yang bisa kita lihat maturitasnya nah sekarang tantangannya buat kita apa Pak tadi Pak Amdi sudah menelaskan kita harus punya paradigma terasa open-minded future seperti itu lalu yang kedua lalu yang kedua adalah kompetensi kita gak bisa membantu memberikan sosialisasi di kelasaran terkait BCM kalau kita gak paham proses bisnisnya kalau udah kita paham proses bisnisnya maka kita bisa mengidentifikasi isu-isu disruptif apa yang bisa relevan terkait dengan proses bisnis ini yang harus masuk dalam bagian proses identifikasi risiko lalu yang berikut kompetensi kita terkait dengan IT karena ini bicaranya nanti kepada BCP-nya bisnis kompetensi plan-nya yang pasti melibatkan IT tanpa pengetahuan kita terkait dengan IT sulit kita bisa meyakinkan bahwa BCP-nya sudah meng-cover semua oleh karena itu perlu kita memodisasi langkah-langkah kerja pengawasan kita gak bisa hanya dengan cara-cara yang lama yang ada yang lama yang kita lakukan yang mendasar juga di IAE dikatakan kita harus bisa melakukan benchmark Pak melihat BCP itu sudah betul apa enggak sudah tepat apa enggak meng-cover semua skenario disruptive event itu kita harus melakukan benchmark jadi langkah kerja benchmark itu menjadi suatu kewajiban jadi banyakan analisis Pak kalau analisis gak mesti kita harus datang ke lapangan ini ada banyak pertanyaan di Q&A terkait dengan itu bagaimana mengatasinya kalau kita bicara BCM sendiri untuk BCM banyak sekali lebih kepada analisis wawancara kita bisa lewat video call sekarang video call WA bisa 8 orang kalau gak bisa pakai zoom itu bisa dilakukan seperti itu wawancara yakin kan memang BCP mereka adalah sudah mengolah nah itu satu terus yang kedua juga yang jadi pertanyaan di Q&A kita tadi banyak bagaimana kita proses pengawasan kita itu dalam kontes pandemi ini kita sendiri sebagai APIP mestinya kita lebih dulu sebagai kelopor membangun BCM ini harusnya seperti itu apa yang kita lakukan dalam seperti ini nah boleh makanya saya mulai dengan dalam modernisasi langkah kerja tanpa itu kita gak bisa tetap mencapai target yang ada tapi proses bisnisnya sama itu gak mungkin Pak proses bisnis harus kita ubah nah itulah gunanya kita membangun BCM atau bisnis community plan sebagai dokumen wajibnya di BCM saya kira itu Pak Pak Arvan saya kembalikan ke Pak Arvan ya terima kasih Pak Andilo Pak Andilo sudah memaparkan terkait dengan bagaimana peran APIP dan juga bagaimana tantangan APIP dalam menghadapi bisnis continuity management dalam menghadapi APIP ini dikaitkan dengan bisnis continuity management kalau tadi kita melihat sebenarnya Pak Andilo sudah menyampaikan bahwasannya peran auditor internal itu ya ada tiga mulai dari mungkin dari sebelumnya saat dan atau setelah krisis saya menggarisbawahi pada saat sebelum tadi berarti kita melihat bahwa kita harus bagaimana caranya memberikan kesadaran kepada para auditi kita atau kepada para stakeholders kita bahwasannya BCM itu penting dan bagaimana kita menyediakan mereka supaya mereka mau membangun bisnis continuity management itu sendiri dan tadi disampaikan kalau misalnya belum ada di dalam internal audit charter yaudah kita minta supaya IAC-nya atau internal audit charter-nya itu nanti dimodifikasi ataupun diperbaiki atau disempurnakan dengan memasukkan BCM ke dalamnya kemudian terkait dengan yang saat sekarang kemudian kita bisa melihat bahwasannya kita perlu memantau kita sebagai internal audit kita perlu memantau dan menilai respons yang diberikan oleh para stakeholders kita para auditi kita kemudian kita juga bisa berpartisipasi aktif dalam manajemen krisisnya itu sendiri namun tadi diingatkan oleh narasumber kita Pak Andilow kita tidak boleh ikut atau tidak boleh mengambil alih itu yang paling utama kita tidak boleh mengambil alih kita berperannya tidak dalam mengambil alih peran dari para auditi kita kemudian setelahnya kita bagaimana setelah krisis kita bagaimana kita bisa melihat atau menilai efektivitas dari upaya-upaya pemulihan kemudian juga secara kontinu kita juga terus menilai resiko yang yang akan terus menilai resiko yang akan muncul dan juga membuat suatu panduan sehingga ada perbaikan dalam proses bisnisnya ke depan jadi ini yang saya lihat kemudian ada tantangan tadi disampaikan oleh Pak Andilow bahwa dalam tantangan itu ada satu atau dua ya ada kompetensi auditor ini yang menarik kompetensi auditor dan juga ada modernisasi langkah kerja begitu kita mengatakan kompetensi auditor maka webinar yang kita laksanakan seperti sekarang ini dan juga diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Tuas BPKP itu adalah salah satu solusi untuk meningkatkan kompetensi para auditor mungkin ada macam-macam yang lain lagi untuk meningkatkan kompetensi tapi yang tadi saya sebutkan adalah salah satu yang mungkin sangat berpengaruh dalam peningkatan kompetensi Bapak dan Ibu selaku auditor itu yang bisa kami rangkum sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Andilow nanti kita akan berdiskusi lebih banyak terkait dengan ini Bapak dan Ibu Sobat Pengawasan sebelumnya sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab berikutnya akan ada sesi tanya-jawab sebelum masuk ke sesi tanya-jawab tersebut kami akan memberikan tayangan kepada Bapak-Ibu sekalian ini ada satu tayangan dari Pusdiklatuas BPKP terkait dengan tadi juga peningkatan kompetensi auditor salah satunya disana kita akan melihat bagaimana Pusdiklatu BPKP menawarkan atau memberikan pelayanan untuk peningkatan kompetensi bagi Bapak dan Ibu